Intro Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Anders Yajid Panani MSI pada Senin 7 Januari 2019 pagi lakukan kunjungan kerja di Polres Batola Pada kunjungan kerjanya di Polres Batola Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Anders Yajid Panani MSI bersilaturahmi terlebih dahulu ke kediaman Bupati Batola bersama Porkopimda tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda di Kabupaten Batola dalam rangka acara ramah tamah Pada sambutannya Ibu Bupati Batola Nur Miliani menyampaikan bahwa sampai hari ini Kabupaten Batola dalam keadaan kondusif begitu pula dengan sambutan Pak Kapolda yang meminta kepada semua yang hadir agar selalu menjaga kerukunan dan persatuan dalam menangkal isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan selesai dari kediaman Bupati Batola Bapak Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Anders Yajid Panani bersama rombongan langsung menuju Polres Batola dan disambut dengan pengalungan bunga juga yel-yel oleh anggota Polres Batola Pada kunjungan kerjanya dihadapan anggota Polres Batola Bapak Kapolda Kalsel selain menyampaikan arahannya Kapolda juga menandatangani Prasasti Satu Pos Lantas Rumpiang dan Makopolsek Anjir Muara Beliau juga menyempatkan diri menyampaikan bantuan pada empat orang Purna Wirawan Polri dan juga meresmikan tim BRC Batola Reaksi Cepat Polres Batola Menurut Kapolda Kalsel, kunjungan ini selain mengingatkan sinergisitas terkait agenda kepolisian dan juga agenda pemilu damai yang tidak lama lagi akan diselenggarakan Puji syukur, mari lah senang biasa Kita manjatkan rupa Allah SWT Dari Ahmad Didi dan Rianto Tribrata TV Kausal melaporkan Salam Tribrata Pada amplifier, apa mereka yang tegols dan saya Padaorder Yahya Pada